Selamat datang di Wigus Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru, siap pos kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu Raymond Penmin, si dokter yang terisekai ke dunia kerajaan. Kemarin Raymond telah membongkar rencana licik dari Garison dan ia berhasil menyelamatkan Roland dari si Tolol Garison itu ya. Saat Raymond memberi kuliah kepada tiga muridnya, malah muncul Lady Rose dari Fiskonturi, itu adalah pemilik modal yang memberi Raymond pinjaman. Waduh apa anda, seperti apa Raymond menghadapi si Bang Percil itu, kita langsung ajalah di Capcus. Saat ini Raymond menemui Lady Rose, ia menyambutnya dengan baik. Lady Rose senang, karena ia baru pertama kali memakan kukis yang dibuat oleh Raymond. Ini berbeda dengan kukis yang pernah ia makan. Waduh, itu cuma kukis yang saya kasih kacang almond, Lady Rose. Mungkin jarang ada yang membuat kukis seperti itu. Waduh, gaswat, Raymond malah salah tingkah berbicara dengan Lady Rose. Ia jadi gugup sampai keringat dingin itu dah, wanjir dah. Ah, Lady Rose itu memang cantik ya, tapi orang ini berbahaya. Ia adalah lintah darat yang melebihi solen. Ia bahkan telah menjadikan banyak bangsawan menjadi budaknya. Karena itu ya, karena bunga yang tinggi. Sekarang ia kesini lagi. Waduh, apa ia mau menagih utang dengan bunga yang tinggi? Kenapa Anda memandangi aku terus? Tuan Raymond, apa yang terjadi kepadamu? Tanya Lady Rose. Santai aja, Tuan Raymond. Aku kesini cuma ingin menyapamu. Aku ingin melihat dirimu yang sekarang sedang viral di seluruh benua. Itu berkat kemampuan pengobatanmu yang berbeda dengan Healing Tower. Walah, apa memang begitu? Raymond sedikit curiga. Aku dengar, sekarang klinikmu itu jadi ramai ya, Tuan Raymond. Dan kau juga mematok harga yang murah. Apa itu akan baik-baik saja, Tuan Raymond? Waduh, langsung to the point. Raymond langsung diserang ini. Ya, ia langsung diserang dengan pertanyaan klimaks. Waduh, ya dengan wajah gugup, Raymond pun menerangkan. Kalau itu cuma awalan saja. Ini adalah rencananya dengan membangun pengobatan yang murah dan efektif. Apa rencana itu membuat masalah kepada Fiskontri? Walah, malah ditanya balik. Lady Rose sedikit kaget. Lady Rose pun ingin tahu rencana detail dari Raymond. Sebenarnya, rencana seperti apa yang Raymond maksudkan? Ini cuma awalan. Apa anda tuh? Raymond pun langsung mengatakan kalau ia ingin membuat klinik medis menjadi klinik terbaik yang ada di benua Lapetanenia. Semua penyakit yang ia hadapi pasti ada pengobatannya. Jadi, ia ingin membangun klinik medis di semua kerajaan di benua Lapetanenia untuk mengobati semua penyakit yang ada. Wah, gile bener. Lady Rose terkejut. Itu mimpi yang besar. Ya, itu memang cita-cita yang ingin dicapai oleh Raymond. Jadi, ia sedang berusaha untuk mencapainya. Membuat klinik medis dengan harga murah memang awalan untuk mencapai tujuan itu. Ia ingin Lady Rose sebagai debitor besar mendukungnya dengan maksimal. Wah, Lady Rose benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka Raymond memiliki motivasi yang tinggi dalam membangun kliniknya. Gile benar, Lady Rose tidak menyangka kalau Raymond akan membangun kliniknya dengan tujuan yang besar. Ini seperti memuasai dunia dengan klinik yang didirikan. Klinik ini cuma awalan saja. Setelah klinik ini memiliki manajemen yang kuat, maka aku akan memulai ekspansiku ke tempat lain. Ucap Raymond. Aku tidak menyangka tujuanmu begitu besar. Tapi, untuk apa kau melakukan itu semua, Tuan Raymond? Aku ingin tahu motivasi dibalik tujuanmu itu. Wah, ditanya seperti itu. Raymond hanya menjawab kalau ia hanya ingin mengobati pasien. Ia hanya ingin mengobati pasien yang ada di seluruh benua lapitan ini. Motivasiku hanya itu, Lady Rose mengobati pasien sepertinya menyenangkan. Terutama setelah melihat pasien tersenyum setelah sembuh. Itu pemandangan yang ingin ku nantikan setiap hari. Wadidaw, Anda sungguh baik, Tuan Raymond. Kemudian Lady Rose pamitan. Ia sudah mendengar motivasi Raymond. Ia jadi senang mendengar itu. Lady Rose cuma memberi nasihat. Supaya Raymond tidak mundur dengan cita-citanya itu. Soalnya, hambatannya pasti banyak. Jadi, jangan putus asa ya, Raymond. Kalau kau butuh dana lagi untuk membangun klinikmu, hubungi saja, Fiskonturi. Aku akan memberi rekomendasi kepada ayahku supaya kau diprioritaskan. Walah, terima kasih, Lady Rose. Akan tetapi, Raymond panik. Kalau ia pinjam lagi, bisa jadi budak utang dah. Ia nggak mau itu terjadi. Mungkin itu jebakannya lintah darat ya. Ia sudah tobat sama utang. Ia tidak mau utang lagi. Wadidaw, ucap Raymond dalam hati. Dan oke, Lady Rose pun pergi dari klinik Raymond. Ia mau balik ke Fiskonturi. Tapi di saat berjalan, ia dihampiri seseorang. Dan orang itu adalah Carl. Ia adalah seorang pelayan dari Lady Rose. Carl ini mengutarakan pendapatnya. terkait Raymond. Ia merasa jijik dengan Raymond. Soalnya, Raymond itu terlalu idealis. Biasanya orang idealis itu bakal modar duluan. Kau pesimis sekali, Carl. Itulah mengapa kau tidak pernah berkembang. Kau masukkan saja Raymond ke daftar platinum. Ia adalah pelanggan penting. Wanjir apa-apa anda. Kenapa Raymond mendapatkan posisi platinum? Dia kan cuma seorang hilir yang terlalu idealis. Walau kau meragukan kemampuanku ya. Mata ini telah melihat hal yang sangat kecil, Carl. Mata merah ini telah membaca semua pemikiran dari Raymond. Ia memang orang yang oportunis dan penuh dengan motivasi. Bahkan, aku bisa melihat dengan jelas kalau Raymond itu seorang ahli dalam bidang kesehatan. Kau tidak akan percaya itu kan, Carl? Ucap Lady Rose dengan tegas. Walau kau sampai menggunakan mata terkutuk itu lagi ya, Nona. Itu berbahaya. Itu sepadan, Carl. Untuk mencapai tujuan kita, hal sepela seperti ini tidaklah penting. Yang penting, kita tidak boleh lupa di mana kita berasal dan kenapa kita bisa ada di sini. Demi mencapai tujuan kita itu, apapun akan kita lakukan. Oke, siap Lady Rose. Aku akan mengikuti rencanamu. Wah, enjir. Apa-apaan dah. Rencana apaan itu? Kita tidak tahu dah. Dan siapa sebenarnya si Lady Rose ini ya? Kita juga belum tahu karena scene pun berpindah. Kembali ke Raymond. Raymond sedang grogi karena ia baru didatangi Lady Rose. Ia benar-benar gugup. Sampai-sampai ia komat kamit itu ya. Wadidaw. Wah, membuat klinik di seluruh benua lapetan ininya. Apa itu mungkin? Wah, jika itu tadi memang terjadi, maka mulai sekarang ia akan mengajari tiga muridnya dengan keras supaya mereka bisa membuka kliniknya sendiri-sendiri. Tapi jika mereka kesal dan meninggalkan Raymond, waduh, Raymond akan hancur seketika. Aku harus memikirkan mereka juga ya. Mereka juga bisa capek. Mereka adalah manusia. Waduh, malahan. Ia malah membual di depan Lady Rose. Wadidaw. Saking gugupnya, ia malah bicara yang aneh-aneh. Wanjir dah, ternyata bukan cita-cita tapi cuma membual. Tapi tatapan Lady Rose tadi benar-benar menakutkan. Raymond berharap ia punya uang banyak untuk melunasi utangnya kepada Fonturi. Biar aman dah hidupnya. Kemudian ada Hansen dan Lindan yang memasuki ruang kerja Raymond. Hansen memberi Raymond surat dari kerajaan Houston. Surat itu dari Houston. Apaan dah? Surat apaan itu? Raymond memegang surat itu dengan harap-harap cemas. Ada masalah apa lagi ya? Hansen pun memberitahu Raymond. Kalau itu cuma surat permintaan untuk bergabung dengan ekspedisi kesatria Houston. Dalam rangka menelusuri reruntuhan kuno yang diceritakan sama Raymond. Wajir! Peruntuhan kuno itu beneran ada ya? Padahal ia cuma mengarang. Ternyata beneran ada. Kalau itu memang ada artinya ada harta karun di dalam peruntuhan kuno itu. Waduh! Kebetulan sekali itu. Tapi tempat itu pasti berbahaya ya. Apa Raymond bisa memasukinya? Hansen pun memotivasi Raymond untuk ikut ekspedisi karena di Sono pasti banyak pasien. Kita harus ikut bos Raymond. Waduh! Raymond jadi ngelak. Malah akan disuruh ikut. Tapi lumayan juga lah kalau dapat harta karun bisa untuk bayar utang ke Fiskonturi. Mantap ini dah! Agandu tapi Rauh bersembunyi di balik pintu. Ia menguping persakapan Raymond dan dua muridnya. Waduh! Ngapain ini si Rauh? Yah! Kita tidak tahu karena Sin pun berpindah. Di Kerajaan Roten di Istana Raja ada seseorang yang sedang ngobrol sama Kristal Komunikasi. Ini seperti telepon jarak jauh. Kristal itu memberi informasi kalau rencana telah sukses Kesatria Huston telah bersiap untuk memasuki dungeon di reruntuhan kuno. Wah! Mantap! Aku tidak mengira mereka seburuh itu malahan bisa masuk jebakanku dengan mudah kalau seperti ini Kerajaan Huston akan hancur sebelum perang dimulai. Wadidaw itu sangat mudah sekali bos! Wanjir akhirnya orang ini menampakkan diri. Dia adalah Granduk Berald seorang penasehat dari Kerajaan Droughton yang masih kecil. Berald ini adalah seseorang yang mengendalikan Droughton dari barik layar. Ia senang sekali mendapat informasi ini karena sebelumnya ia telah memasang jebakan berupa roh jahat yang siap melumat habis siapapun yang memasuki reruntuhan kuno. Tempat itu telah ia buat menjadi kuburan para kesatria Huston. Tapi ada masalah. Walau-walau-walau masalah apa? Apa anda? Ya masalah utama yaitu si Raymond yang mengikuti ekspedisi itu. Ia akan menjadi healer bagi kesatria Huston. Wanjir anak haram itu muncul lagi. Padahal dari kemarin semua rencananya gagal. Ya gagal karena si Raymond. Wanjir bener apa bakal gagal lagi gara-gara si Raymond itu? Itu orangnya malah muncul lagi dah. Tapi kalau itu memang terjadi biarlah biarkan Raymond ikut biarkan ia menjadi healer yang tolol yang menggunakan teknik medis. Ia tidak bisa sihir-hilkan ia tidak bisa mensucikan roh jahat yang ada di runtuhan kuno itu. Ya biarkan saja dia ia akan modar bersama para kesatria Huston. Kita akan melihat pengganggu itu modar dasar bangke itu si healer dan ya scene kembali berpindah. Di hutan gihir wilayah kerajaan Huston di situ kereta kuda yang mengangkut kesatria untuk ekspedisi ke runtuhan kuno telah meluncur. Raymond sudah ada di kereta kuda itu dan ia mendapatkan quest baru dari sistem quest itu adalah quest teknik medis misinya adalah melindungi nyawa dari tim ekspedisi jangan sampai ada yang gugur tadi ya tergantung berapa nyawa yang gugur keuntungan bantuan seseorang walah misinya melindungi semua tim ekspedisi sepertinya ini dungeon yang berbahaya jadinya muncul misi seperti ini wadidaw gas what ini Raymond jadi menyesal dah Raymond jadi takut apalagi hadiah yang tergantung dari nyawa yang modar semakin banyak yang modar hadiahnya semakin sedikit waduh gas what gas ada ya quest seperti ini ya dah lah otw saja sudah ada disini nanggung masa mau pulang tapi ini benar-benar menakutkan bos apalagi notifikasi memberitahu kalau dungeon ini adalah tingkat kesulitan di tingkat bahaya waduh Raymond harus apa ini ketika Raymond sedang membaca notifikasi ada seseorang yang mengampiri Raymond ia malah menabrak Raymond dengan sengaja waduh siapa lagi orang ini Raymond melihat orang itu itu adalah healer ya dua orang healer yang ikut ekspedisi runtuhan kuno tiba-tiba orang itu mengecek Raymond ia diecek sebagai seorang pembawa barang atau potter ya masa healer bawa barang tolol sekali lagian kenapa anak haram dan healer sesat seperti dirimu bisa ikut ekspedisi ini benar-benar aib bagi kami healer yang tinggi harus berparti dengan healer terkutuk wajih Raymond mendengar itu jadi kesal kayak gue nih bos mansion royal family seorang healer rang single dong walah healer rang Raymond jadi kaget ia adalah healer kerajaan dari royal family kalau sudah masuk dungeon kau diam saja Raymond berdiri saja jangan ngapa-ngapain jangan mengganggu kami dasar healer terkutuk kau itu pantasnya ada di wilayah kumuh jangan di kesatria terhormat seperti kerajaan Houston ucap Manson Raymond jadi gedik banget mendengar ucapan dari Manson ia tidak terima okelah langsung dihajar mereka berdua sama seperti kakak-kakaknya si Raymond itu ya yang selalu menghina orang yang lebih rendah mereka adalah bangsawan yang selalu menganggap remeh orang lain oke lah langsung digaskan langsung lah kasih paham ini dua orang Raymond langsung mengatakan karena dirinya terkutuk dan tidak pantas ada di sini jadi ia akan pulang sekarang juga ia akan melapor ke kapten parti kalau dirinya tidak pantas sesuai dengan ucapan Royal Manson jadi selamat berjuang ya menjadi healer yang hebat selamat bertugas di ekspedisi ini saya mau pamit wah skill menangani bulging loncat sudah aktif dan lagi status si Manson ini cuman itu ya cuman tingkat biasa ya ngapain ditakuti kapten saya mau pulang ya gak boleh ikut sama Royal Manson wala malah dicepuin Manson jadi panik karena dicepuin sama Raymond oke ya bos saya pulang dulu assalamualaikum waduh gaswat Manson tambah panik ya cuman mau merendahkan Raymond malah dicepuin seperti ini ini orang bener-bener cepu banget kemudian kapten ekspedisi mendatangi Manson ia mendapat laporan kalau Raymond mau pulang karena ia disuruh sama Manson kapten dan beberapa prajurit menyuruh healer Manson untuk minta maaf kepada Raymond baronet penin itu tamu undangan yang penting ia adalah tamu khusus raja karena baronet penin telah mendapatkan pengetahuan medis dari rentuhan kuno ini kau yang hanya seorang healer jangan sok belagu cepat minta maaf kepada baronet penin wangjir bangki bener mancon tidak berkutik itu kapten kesatria hoston ia tidak berani melawatnya dan wukila akhirnya Manson pun minta maaf ia minta maaf dengan wajah kesal dasar bajing loncat maafkan aku baronet penin maafkan aku aku minta maaf ya wala gak jelas buang edah dan wukila kita tinggalan aja si Manson itu dasar buang edah sin pun berpindah sekarang tim ekspedisi sudah memasuki runtuhan kuno Raymond terkejut dengan tempat ini karena begitu gelap dan menyeramkan tapi berkat Manson yang memberi sihir light tungyon ini jadi terang dan tim ekspedisi bisa jalan ya bisa berjalan dengan mudah Manson merasa dirinya lebih berguna daripada anak harami itu waduh dasar bangga malah tetap menghina tapi Raymond malah mengacungkan jempol kepada Manson kerja bagus kan wala malah malah dikasih jempol Manson jadi jijai dah jijian jai kemudian satu jam berlalu dan tim ekspedisi memasuki dungeon lebih dalam Manson dan Raymond merasa tidak enak dengan suasana udara yang ada di sini ini terasa lebih berat nafasnya jadi lebih berat itu dah tapi Raymond berusaha untuk santai apalagi selama perjalanan Manson telah berjuang keras untuk tim ia telah berbuat banyak jadi saat ini Raymond tidak ngapa-ngapain tenaganya masih full jadinya Raymond tidak perlu capek-capek mengurus tim ini semuanya telah diurus sama Manson dan teman healernya itu ya mantap dah juzgados ente Manson kemudian tim ekspedisi menemukan sebuah ruangan ruangan ini tampak besar Raymond sedikit curiga barangkali ada jebakan di ruangan ini okelah langsung saja aktifkan Eagle Eye itu mata yang bisa mendeteksi apapun dan sekecil apapun ya hal detail apapun dapat terbaca oleh Eagle Eye dan ternyata banyak sekali tanda yang diberikan oleh Eagle Eye sepertinya itu tanda jebakan yang terpasang okelah langsung dites kemudian Raymond melihat ada tanda jebakan di depannya itu ya itu ada lantai yang bercahaya oke lah langsung dipijak aja langsung diinjak untuk ngetesnya dan tiba-tiba wanjir muncul sesuatu yang berbahaya wadidaw Raymond kaget karena itu berbahaya sekali bos dia dia kira jebakan jauh jauh dari jangkauannya malah ada di depannya ini dan itu adalah jebakan lantai roncing waduh waduh roncing roncing banget itu ada tombak yang menjulang tinggi kapten party langsung menghampiri Raymond mereka bertanya apa Raymond baik-baik saja aman bos aman jebakan itu telah aku deteksi itu tidak mengenaiku sama sekali wanjir melihat itu kapten dan teman-temannya berpinar-pinar mereka berdua merasa Raymond adalah penyelamat yang telah mendeteksi jebakan-jebakan yang ada di dungeon ini hebat sekali bos Raymond mereka sampai nangis-nangis itu dada wanjir lebih amat Raymond langsung pose serahkan semua jebakannya kepadaku semua jebakan itu akan aku atasi dan ya semua rekan party jadi tepuk tangan itu ia aplos sama Raymond mereka merasa bangga kepada Raymond untung ada Raymond ya jadinya jebakannya tidak memakan korban agak tetapi Raymond merasa ada sesuatu yang mengancam dari samping apaan itu itu tampak seperti mata monster wanjir monster apaan itu tapi sayangnya kita tidak tahu karena bersambung malah-malah malah bersambung gue kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton Wibus Center tempatnya alur cerita Manwa terbaru oke ya kawan-kawan semuanya silahkanlah silahkan di like komen dan subscribe terima kasih salam tschuj 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 selamat menikmati